Pemirsa perjuangan berat dilakukan sebagian anak-anak Papua Barat demi bisa menuntut ilmu. Karena jarak sekolah yang jauh, pelajar SD di Raja Ampat harus mengarungi lautan menggunakan perahu tempel sederhana. Dan yang patut diacungi jempol di tengah pandemi COVID-19, mereka tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Semangat juang Julian Burdam adalah menuntut ilmu memang tinggi. Setiap hari, bocang kelas 2 sekolah dasar di Raja Ampat Papua Barat ini mengarungi lautan dari rumahnya di pulau terpencil menuju sekolahnya. Karena jarak tempuh menuju SD-nya, pisah kabu di distrik Salawati Tengah yang terbilang jauh, Julian di antara orang tuanya menggunakan perahu motor sederhana. Setelah menaklukkan lautan selama 30 menit, bocang 8 tahun tersebut tiba di sekolah. Pakai perahu dari rumah ke sini tidak takut? Tidak. Iya. Tidak takut? Iya. Cita-citanya jadi apa? Dari polisi. Dari polisi? Iya. Selama corona ini belajarnya bagaimana? Senang tidak? Senang. Pakai masker terus ya? Iya. Hal yang patut diajungi jempol di tengah pandemi COVID-19, Julian bersama teman-teman tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan saat belajar di sekolah. Cita-cita Julian hanya satu mengenyang pendidikan setinggi-tingginya demi mendapatkan ilmu untuk membahagiakan orang tuanya dan kelak membangun kampung halaman. Dari Raja Empat Papua Barat, Chandri Andrew, AENews melaporkan. Sudah mandal utama Jackson. Tidak. Tidak. Tidak.